Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtuber, jumpa lagi dengan saya di channel Bajikur Porjo Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tahu tentang pulsa yang ada di Malaysia Seperti apakah pulsa yang ada di Malaysia? Oke, untuk yang belum gabung silahkan gabung dulu di channelnya Bajikur Porjo Dengan cara subscribe channelnya Bajikur Porjo Dan jangan lupa untuk menekan tanda loncengnya Agar kalian tahu notifikasi video-video terbaru dari channel Bajikur Porjo Seperti kita tahu ya, pulsa namanya pulsa ya untuk kita berkomunikasi ya Entah itu buat telpon, buat chat, atau buat internet, atau buat apa saja Untuk kita berkomunikasi dengan kawan atau rekan-rekan kita, sahabat, keluarga, dan sebagainya Di sini saya akan berbagi tahu tentang pulsa yang ada di Malaysia Ya, pulsa yang ada di Malaysia itu agak sedikit berbeda mungkin dengan Indonesia ya Maksudnya dalam bentuk apa kita pembeliannya agak berbeda Oke, akan saya kasih tahu pulsa yang ada di Malaysia seperti apa Oke Sini adalah Ini adalah pulsa yang ada di Malaysia seperti ini Dan untuk macamnya atau untuk jenisnya samalah seperti di Indonesia kita punya ya Ada Indosat, ada Telkomsel, ada XL, dan lain sebagainya Di sini pun sama seperti itu, mungkin hanya beda nama saja Kalau di sini namanya ada Maxis, ada Digi, dan ada lagi Selkom, dan masih ada banyak lagi Dan di sini, di Malaysia ya, kita belinya pulsa itu tidak usah kita menuliskan nomor yang mau kita isi pulsa Jadi kita cuma datang ke kontor saja Ke kontor saja kita bilang mau beli pulsa gitu Kalau pulsa itu kalau bahasa dalam Malaysia sini Maaf ya, berisik Memang sini dekat keramaian, jadi agak berisik ya Oke, lanjut Kita tinggal datang ke kontor dan kita bilang saja mau beli pulsa Atau kalau sini namanya kredit ya Entah itu yang Rp10 Rp10 Atau yang Rp30 Rp30 Dan ini untuk Rp30 ini adalah nominal terbesarnya Ya, seperti itu ya Jadi kita tidak usah menuliskan nomor yang akan kita isi pulsa tersebut Kita tinggal datang Kita tinggal minta mau beli pulsa gitu ya Dan mungkin kalau tempat kita seperti voucher ya Seperti voucher Ini Rp10 Jadi sistemnya sama seperti voucher Kita tinggal gesek tempat Seperti ini nanti akan muncul Dia istilahnya kode pinnya ya Untuk kita masukkan dalam HP kita Secara otomatis dia akan mengisi pulsa ke dalam HP kita Dan ini mungkin adalah salah satu keunggulannya ya Dalam arti kita tidak usah menuliskan nomor Jadi nomor kita saya rasa itu lebih aman Karena ya Apa ya Nomor Tak perlu kita tulis dalam Buku Kita tinggal minta seperti ini Sudah bisa isi pulsa Seperti itu ya Jadi Untuk nomor kita mungkin Tidak disalin orang ya Atau gimana Biasanya kan Kalau Ada yang nakal-nakal seperti itu Kalau misalnya ada Amoy cantik Cewek cantik Nomornya tulis Itu kan biasa Kita budaya seperti itu Itu dulu waktu saya Tapi waktu saya masih Mudah dulu Oke Ya seperti itu ya Berbagi tahu saya tentang pulsa yang ada di Malaysia ini Jadi Keunggulannya saya rasa untuk nomor kita lebih aman Dan lebih praktis Karena ini Kita bisa bawa kemana-mana Sewaktu-waktu pulsa kita habis Kita bisa beli untuk stok Jadi kemana-mana Sewaktu saat kita pergi kemana Bisa kita bawa seperti ini Dan nanti kalau pas habis di jalan Kita bisa langsung isi seperti ini ya Jadi Ya seperti voucher lah Kalau tempat kita memang ya Ya seperti voucher Dan ini 10 ringgit Untuk Maxis ya Untuk Maxis itu 10 ringgit itu terkecil Dan nominal terbesarnya adalah 30 ringgit Seperti itu ya Oke lah Seperti itu Berbagi tahu saya Di video kali ini Tentang pulsa yang ada di Malaysia Dan untuk yang belum gabung di channelnya Bajikur Porjo Silahkan gabung dengan cara Subscribe Subscribe channelnya Bajikur Porjo Dan jangan lupa untuk Menekan tanda loncengnya Agar kalian tahu Notifikasi-notifikasi terbaru dari Channel Bajikur Porjo Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Motor Thank you Bajikur Porjo Terima kasih